Intro Awal Kemerdekaan dan Orde Lama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman berdasarkan hasil sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI serta mengangkat Prof. Dr. Mr. Supomo sebagai Menteri Kehakiman Pertama Pada era order baru, melalui keputusan Menteri Kehakiman nomor M.06-UM.01.06 tahun 1985 ditetapkan bahwa tanggal 30 Oktober sebagai hari kehakiman yang selanjutnya disebut dengan Hari Dharma Karyadika Dharma Karyadika diambil dari bahasa Samsekerta dan Jawa Secara utuh makna dari Dharma Karyadika adalah manusia diberikan kelebihan untuk melakukan pekerjaan sesuai kewajiban, aturan, dan kebenaran Mulai pada era reformasi tahun 1998 sampai sekarang nama Departemen Kehakiman mengalami beberapa kali perubahan yang disesuaikan dengan fungsinya Berikut sejarah perubahan nama Departemen Kehakiman 1945-1999 yaitu Departemen Kehakiman 1999 sampai dengan 2001 yaitu Departemen Hukum dan Perundang-Undangan 2001-2004 yaitu Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 2004 sampai dengan 2009 yaitu Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 2009 sampai sekarang yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia